Oke selamat siang Salam sejahtera Dan salam Kasih Selamat Hari Waisak Tahun 2023 Bagi Seluruh umat Buddha Di seluruh dunia Oke pada Siang hari ini saya Akan Membuat video Tentang Kesadaran murni Ya Kenapa ada orang yang Tidak tergugah hatinya Untuk Mengenal atau mengalami Kesadaran murni dan Kenapa ada orang yang tergugah Seperti itu Bahkan ada orang yang sudah Melakukan banyak meditasi Tapi ternyata tidak mengalami Seperti itu Jadi ini adalah Hasil dari Kesimpulan saya Jadi tidak ada bukunya Tapi murni dari Hasil kesimpulan Pribadi saya sendiri Oke Jadi Kita mulai dari Pembahasan Dimensi dulu ya Jadi Saya sudah Bikin banyak Postingan Meskipun saya Jarang bikin video Sekarang Tapi postingan Saya di Youtube ini Banyak Silahkan Anda Melihat-lihat Membaca-baca Postingan saya Karena itu Sangat bermanfaat Bagi pemula Terutama ya Yang ingin Belajar meditasi Ingin mengenal kesadaran Ingin Soal mindset Dan sebagainya ya Nah Disitu juga Sudah saya Berikan Catatan Atau tulisannya Tentang dimensi ya Jadi Kalau dalam Ini dalam Banyak Ajaran Sebetulnya ya Ajaran Hindu Ajaran Islam Ajaran Buddha Semua itu Hampir mirip ya Manusia Dan alam semesta Itu sebetulnya Berdimensi Contohnya manusia ya Manusia ini juga Banyak dimensi Yang pertama adalah Dimensi fisik Dimensi fisik ya Seperti ini ya Ada tubuh Ada pikiran Perasaan menjadi satu Itu dimensi fisik Nah tetapi Kita Tidak terbatas pada itu ya Dalam kajian spiritual Kita tidak terbatas pada itu Fisik itu Hanyalah Cangkang saja Atau fisik itu Hanyalah Wadah Atau Kulitnya saja Sebetulnya ya Tapi Di balik itu Ada Tubuh Eterik Atau tubuh Prana Istilahnya seperti itu Nah ini berlapis-lapis ya Nah Ini Ada sebuah Pengalaman Ya Dari teman saya Perjalan spiritual juga Ahli meditasi juga Bahwa Ketika Seseorang meninggal Itu sebenarnya Dia tidak mati Sebetulnya Tetapi Dia hanya Pindah dimensi Dia meninggalkan Dimensi Tubuh Ke dimensi Lainnya Atau dimensi Hologram Istilahnya seperti itu Jadi Kalau dalam Bahasa modernnya Itu Kita tubuhnya Itu berlapis-lapis Gitu Kalau kita keluar dari tubuh fisik Kita akan mengenal Kesadaran kita Menuju Tubuh hologram Ya Tubuh hologram itu Ya seperti Kayak Kayak Dewa Misalkan ya Mereka punya tubuh Tapi tubuhnya itu Tidak ada fisiknya Gitu Ya kayak bayangan Gitu Kayak namanya Hologram ya Dewa Siluman Kemudian Hantu Kemudian Jin dan sebagainya Ini secara Garis besarnya saja Nah Makanya ketika Orang mau meninggal Dia itu bisa bertemu Dengan banyak Orang Bahkan yang sudah mati Saudaranya Atau ayahnya Dulu dan sebagainya Karena memang Ketika Tubuh hologram kita Atau istilahnya Dalam istilah Jawa Sukma Ya Itu Atau Kalau dalam bahasa modernnya Itu astral Tubuh astral kita Itu Ketika nempel Di tubuh fisik Itu Dia sifatnya Terbatas Jadi dia itu Seperti Pohon beringin Yang asalnya besar Kemudian dikasih kawat Jadilah bonsai Jadi tidak bisa besar Dikasih Keterbatasan Jadi tubuh ini Sebetulnya yang membatasi Kemampuan Tubuh astral tadi Atau Sukma tadi Nah Disitu Maka Yang aktif Tubuh-tubuh astral itu Hanya mengaktifkan pikiran Hanya memberi daya pada pikiran Seperti itu Ya Hanya fungsinya itu tidak lebih Hanya memberi daya pada pikiran Itu saja Ya Sehingga Kita Yang aktif Di dalam diri kita Hanya Lima Hanya Lima Indra Gitu kan Padahal Indra itu banyak Tapi ketika Kita bertubuh fisik Dalam kerangka Tubuh fisik Ini yang aktif Hanya lima Secara umum Ya Nah Tetapi Ketika kita masuk Ke dimensi Tubuh etrik Atau tubuh prana Atau tubuh Astral tadi Atau hologram Maka 300 indra Itu akan aktif Makanya Kemudian Bisa melakukan Banyak hal Gitu kan Bisa melakukan Banyak hal Bisa tahu Banyak hal Meliki kemampuan Supranatural Gitu kan Ya Makanya Kemudian Ini menjadi Sesuatu hal Yang dikelola Oleh pakar Supranatural Jadi intinya adalah Untuk bisa menjadi Hebat Kita harus Memisahkan Tubuh fisik Dan tubuh Astral kita Yang bekerja Nanti astral Makanya disebut Dengan astral Projection Nah seperti itu Tetap di dimensi 3D Dimensi 3 Ini bumi kan Dimensi 3 Kita sedang berada Di dimensi 3 Ketika kita keluar Astral kita Tubuh astral kita Keluar dari tubuh Ini juga masih Di dimensi 3 Tetapi Dia Sudah menjadi astral Gitu loh Tapi alamnya Masih sama Ya Tapi dia punya Kemampuan yang Sangat Luar biasa Karena 300 indrenya aktif Makanya Kemudian dia shock Gitu loh Asalnya gak tahu Pikirannya orang Tiba-tiba tahu Ya Asalnya Dia bisa membaca Pikiran Dia bisa membaca Perasaan Dia bisa Macem-macem ya Bahkan mungkin bisa terbang Bisa macem-macem Ya Bisa mengoneksi orang Dan sebagainya Maka ketika itu Belum mati Atau belum meninggal Itu bisa dikelola Dan jadilah ilmu Supranatural Caranya adalah Bagaimana Untuk Untuk memisahkan Tubuh fisik Dan tubuh Hologram Itu dengan cara Mengurangi Kemelekatan Dengan Dengan Tubuh Fisik Tubuh fisik itu kan Melekatnya dengan Makanan Dengan Tidur Misalkan Jadi kemudian Mengurangi tidur Mengurangi makan Dan sebagainya Itu Menjadikan Isha Itu adalah Tujuannya apa Biar ada jarak Ada kerenggangan Antara tubuh fisik Dan tubuh astral Sehingga tubuh astral Mulai sedikit Demi sedikit Bekerja Ya Mulai Indra ke enamnya aktif Indra ketujuhnya aktif Indra kedelapannya aktif Dan sebagainya Dan maksimal Itu sampai 300 indra Ketika dia Benar-benar Bisa lepas Kesadarannya berpindah Dari kesadaran tubuh Menuju Kesadaran astral Tubuh prana Dia bisa ke planet Antar planet Dan sebagainya Nah Itu kemudian Dijadikan sebagai Jalan untuk Banyak hal Dalam hal supranatural Untuk penyembuhan Untuk Menghilangkan Penyakit non medis Untuk Melakukan Trawangan Semacam-macam ya Banyak sekali ya Hampir 90% Itu karena itu Sebetulnya Ya untuk melihat Masa lalu Masa Apa ya Ibaratnya banyak lah Banyak fungsinya Kalau dalam Kalau dikelola Menjadi supranatural Gitu loh Jadi kita itu Sebetulnya adalah Makhluk cahaya Makhluk hologram Yang memiliki Kekuatan super Karena memiliki 300 indra Tetapi Kita menjadi Kerdil Atau terbatas Karena kita masuk ke Dimensi Alam Tubuh fisik Ya seperti itu Itu dasarnya Itu dulu ya Jadi orang meninggal Itu sebetulnya Dia bukan mati Tapi dia Hanya pindah Dimensi Ya dari dimensi Tubuh fisik Menjadi tubuh Astral Atau tubuh Etrik Itu Itu dalam Kajian spiritual Ya bukan Dalam kajian agama Kalau jam Kajian agama Ya beda lagi Gitu kan Berbeda Nah kalau Anda Pengen tahu Ya Anda harus Membuktikan gitu Dengan Astral projection Atau raga sukma Benarkah Yang saya ceritakan Ini kan Begitu Nah Kemudian Ketika sudah Masuk ke Dimensi Alam Astral ya Atau tubuh astral Dengan banyak Kemahaman tadi Itu Sebetulnya juga Ada lapisannya Lagi gitu loh Itu juga Lapisan Atau cangkang Ya Nah lapisan Ini bisa Terkelupas Lagi Menjadi Dimensi Selanjutnya Lebih halus Lagi Ya Nah ini ada Dua hal Ya ada Dua hal Ketika Seseorang Itu membawa Karma yang Dan kemelekatan Dunia Yang sangat Tebal Maka dia Akan kembali Reinkarnasi Menjadi Tubuh fisik Lagi Ya Jadi tubuh Astral tadi Mengulangi Kehidupannya Lagi Dalam Bentuk Reinkarnasi Nah tapi Orang-orang Yang sudah Bisa Menaikkan Kesadarannya Itu akan Mengelupas Jadi mati Itu Akhirnya Jadi Tidak Cuman Satu Kali Akhirnya Mati Tubuh Fisik Mending kita Meninggalkan Tubuh Fisik Mati Yang kedua Kita Meninggalkan Tubuh Astral Ini Kalau yang Sudah Sukses Ya Dalam Tubuh Astralnya Ini Pembelajaran Di Terlupa Kita Sukses Maka Kita Akan Naik Lagi Yang Lebih Halus Lagi Dimensi Mungkin Keempat Atau Kelima Kita Dimensi Keempat Ini Juga Akan Mengalami Tes Lagi Dia Akan Terkelupas Lagi Meninggalkan Dimensi Keempat Masuk Ke Dimensi Kelima Masuk Ke Dimensi Keenam Dan Selanjutnya Kalau Dia Mau Mampu Naik Seperti Jadi Itu Akan Terjadi Ketika Kita Mampu Naik Tapi Kalau Nggak Naik Kita Kembali Mengulang Ibarat Kita Asalnya Tubuh Fisik Kita Mengulangi Ya Seperti Itu Nah Ini Juga Sebetulnya Sudah Ada Penelitian Jadi Tidak Ngarang Ini Berdasarkan Pengalaman Pribadi Dan Juga Ada Tesis Dari Ilmuwan Yang Meneliti Tentang Dimensi Kalau Anda Mau Baca Baca Itu Namanya Adalah Skala Kardashev Atau Kardashev Scale Ya Kardashev Scale Jadi Skala Kardashev Namanya Anda Baca Baca Atau Googling Di Youtube Silahkan Apa Itu Skala Kardashev Nah Kalau Kita Naik Terus Sampai Dimensi 6 Sampai Dimensi 7 Maka Disana Kita Akan Menemui Tubuh Kita Dalam Bentuk Yang Sangat Berbeda Lagi Yang Lebih Halus Lagi Yang Lebih Halus Lagi Nah Sampai Dimensi 7 Ini Akhirnya Mampu Untuk Menciptakan Planet Bahkan Mampu Menciptakan Planet Mampu Merekayasa Alam Itu Juga Dikisahkan Di Skala Kardashev Tadi Jadi Hampir Sama Antara Terawangan Antara Astral Yang Dilakukan Oleh Teman Sama Skala Kardashev Itu Hampir Mirip Pada Dimensi 7 Itu Memiliki Kekuatan Untuk Merekayasa Alam Melakukan Penciptaan Membuat Makhluk Membuat Permainan Game Seperti Dewa Akhirnya Dan Memang Dewa Tubuh Dewa Jadi Kita Memiliki Tubuh Dewa Seperti Itu Nah Kemudian Sampai Keberapa Lapisannya Kalau Kardashev Sampai 12 Atau Sampai Bahkan Lebih Sampai Tidak Terhingga Lapisannya Itu Banyak Banget Nah Tapi Disini Saya Tidak Membahas Kesadaran Murni Tidak Membahas Kesadaran Murni Kita Membahas Kesadaran Murni Tapi Versi Dimensi Dulu Nah Kenapa Ada Orang Yang Ada Orang Orang Tertentu Yang Entah Kenapa Dia Itu Kepengen Mencari Kesadaran Murni Atau Dia Kepengen Mencari Hakikat Dari Kehidupan Ini Nah Ini Pertanyaannya Pertanyaan Awal Tadi Nah Sebetulnya Ketika Seseorang Itu Ada Yang Memiliki Jiwa Tua Jadi Gini Ada Orang Yang Misalkan Ini Dari Dimensi Tujuh Dimensi Tujuh Ada Yang Memang Dia Turun Ke Bumi Dalam Bentuk Fisik Mengambil Wadah Fisik Padahal Dia Itu Makhluk Dari Dimensi Tujuh Atau Dari Dimensi Lima Nah Kalau Oso Itu Kata Beberapa Orang Yang Sudah Melihat Dari Dimensi Lima Atau Enam Kalau Enggak Lima Enam Saya Lupa Tapi Kalau Kayak Siapa Itu Kayak Yang Menciptakan Kitab Al-Hikam Itu Dia Dari Dimensi Tujuh Terus Jalaluddin Rumi Itu Kalau Enggak Salah Dimensi Enam Makhluk Dari Dimensi Enam Dia Awalnya Dia Turun Ke Bumi Untuk Melakukan Pencerahan Nah Gitu Mengambil Bentuk Manusia Dalam Dilahirkan Tapi Jiwanya Itu Dari Rohnya Itu Dari Dimensi Tujuh Ada Yang Dari Dimensi Enam Ada Yang Dari Dimensi Lima Ada Kisat Guru Itu Dari Dimensi Tujuh Kalau Enggak Salah Kalau Enggak Enam Tujuh Nah Seperti Itu Jadi Mereka Mereka Ini Emang Berbeda Sama Orang Orang Yang Asli Bumi Jadi Ada Orang Yang Asli Bumi Memang Jiwanya Itu Memang Di Bumi Dia Lahir Lahirnya Jiwanya Itu Di Bumi Nah Maka Orang Orang Yang Dari Dimensi Atas Itu Yang Kemudian Bermanifestasi Turun Menjadi Manusia Dalam Bentuk Sosok Manusia Mengambil Wujud Manusia Itu Akan Mengalami Kehidupan Yang Berbeda Mungkin Entah Kenapa Dia Itu Ingin Mencari Hakikat Hidup Jadi Pertanyaannya Aneh Aneh Biasanya Sejak Kecil Makanya Kalau Anda Punya Anak Sejak Kecil Sudah Aneh Bertanya Tentang Hakikat Hidup Tentang Nanti Kalau Sudah Mati Itu Kemana Terus Saya Asalnya Dari Mana Itu Biasanya Tanda 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 Jiwanya Itu Bukan Asli Bumi Tapi Jiwanya Dari Dimensi Yang Lain Atau Dimensi Atas Entah Empat Lima Enam Tujuh Delapan Yang Memang Turun Ke Bumi Mengambil Wadah Bentuk Manusia Fisik Untuk Punya Misi Tentunya Punya Misi Nah Untuk Bisa Menyelesaikan Misinya Dia Harus Tercerahkan Dulu Nah Dan Ini Dia Dibimbing Langsung Oleh Jiwanya Yang Berada Di Dimensi Tujuh Jadi Diwanya Masih Berada Di Dimensi Tujuh Masih Berada Dan Masih Memantau Masih Membimbing Di Dimensi Tujuh Misalkan Di Dimensi Tujuh Atau Enam Atau Lima Jadi Itu Yang Disebut Dengan Kalau Saya Sebut Dengan Guru Sejatinya Sendiri Kenapa Tiba-tiba Kepengen Bermeditasi Kenapa Tiba-tiba Pengen Mencari Guru Kenapa Benar-benar Serius Untuk Pengen Mengalami Kesadaran Murni Nah Itu Kan Siapa Yang Menggerakkan Pikirannya Untuk Berpikir Seperti Itu Menurut Saya Itu Adalah Dirinya Sendiri Yang Berada Di Dimensi Atas Misalkan Saya Misalkan Makhluk Dari Dimensi Dimensi Jadi Saya Yang Ada Di Dimensi 5 Sana Itu Membimbing Diri Saya Bagaimana Saya Bisa Bertemu Diri Sejati Saya Atau Bisa Mengenal Kesadaran Murni Seperti Sehingga Saya Misi Saya Di Bumi Ini Bisa Tuntas Seperti Itu Nah Efeknya Adalah Ketika Seseorang Dibimbing Dirinya Dari Dimensi Atas Maka Dia Akan Kadang-kadang Ini Bertentangan Dengan Keinginannya Keinginan Egonya Jadi Misalkan Dia Keinginan Egonya Itu Kepengen Kaya Misalkan Akhirnya Tidak Kaya Atau Belum Atau Lama Sebelum Dia Mengalami Kesadaran Murni Dulu Kenapa Karena Sang Pembimbing Dia Yang Dari Dimensi Atas Itu Membelokkan Ya Membelokkan Dia Memimbing Menarik Kembali Bahwa Ini Loh Kamu Jangan Kesitu Dulu Kamu Kesini Dulu Seperti Itu Jadi Kayak Guru Dikasih Rute Rute Ditarik Terus Sama Diri Sejatinya Yang Ada Di Dimensi Atas Seperti Itu Makanya Kalau Anda Memang Yang Nonton Video Ini Dan Anda Merasa Mengalami Seperti Itu Coba Anda Untuk Bertafakur Memikir Mikirkan Apa Iya Ya Gitu Saya Ini Sebetulnya Sedang Dibimbing Oleh Jiwa Saya Sendiri Di Dimensi Atas Kenapa Saya Kehidupannya Seperti Ini Seperti Seperti Ini Seperti Itu kan Ya Sehingga Yang Terjadi Adalah Karena Bimbingan Dari Sang Jiwa Yang Berada Di Dimensi Atas Itu Sangat Kuat Sehingga Mampu Memengaruhi Kehidupan Kita Di Bumi Ya Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Mereka Yang Berada Di Dimensi Atas Itu Tidak Terpengaruh Oleh Permainan Di Dimensi 3D Ini Tidak Terpengaruh Karena Dia Dia Kontrolnya Atau Memimpinya Itu Di Luar Sistem Di Luar Dari Ibarat Bumi Ini Adalah Satu Game Atau Permainan Atau Satu Mimpi Dia Itu Di Luar Itu Sang Jiwa Itu Di Luar Game Di Luar Permainan Di Luar Ilusi Ini Dia Kontrolnya Dari Luar Sehingga Dia Tidak Terpengaruh Oleh Permainan Ini Makanya Dia Bisa Membelokan Jalan Kita Yang Asalnya Kepengen A Tapi Malah Diarahkan Ke B Karena Dia Sedang Memimpin Anda Untuk Menemukan Untuk Bisa Mengingat Siapa Diri Anda Nah Itu Jadi Jawabannya Itu Jadi Jiwa Anda Yang ada Di Dimensi Tinggi Itu Bisa Memimpin Anda Mengarahkan Anda Menuju Misi Anda Yang Sebenarnya Kenapa Anda Di Bumi Nah Ini Bagi Orang Orang Yang Tercerahkan Atau Orang Orang Yang Jiwanya Memang Dari Atas Dari Dimensi Atas Karena Jiwa Ini Juga Tidak Semua Dari Dimensi Atas Makanya Ada Orang Yang Hidupnya Cuma Kerja Makan Tidur Dia Enggak Berpikir Kehidupannya Seperti Apa Asal Usulnya Seperti Apa Nanti Kalau Sudah Meninggal Itu Kemana Orang Tidak Berpikir Hanya Asal Percaya Aja Dengan Agama Asal Percaya Bahwa Tuhan Begini Nanti Kalau Amalku Banyak Nanti Aku Dimasukkan Ke Surga Hanya Itu Dan Langsung Percaya Tidak Ada Kritik Sama Sekali Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Untuk Menelusuri Kembali Orang Orang Seperti Ini Biasanya Cenderung Jiwanya Itu Memang Asli Bumi Kalau Diceritakan Tentang Alien Misalkan Tentang UFO Tentang Dunia Atas Dunia Langit Tentang Anumaki Misalkan Dia Tidak Tertarik Dibilang Halu Misalkan Tapi Kalau Diceritakan Tentang Hantu Tentang Setan Tentang Makhluk Makhluk Dimensi Yang Ada Di Bumi Itu Dia Senang Sekali Tentang Jimat Misalkan Seperti Itu Senang Sekali Karena Dia Asli Bumi Jiwanya Memang Asli Dari Bumi Dia Bukan Dari Atas Seperti Itu Kesimpulan Saya Jadi Ada Orang Orang Yang Benar Pengen Mencari Kesejatian Itu Disebabkan Karena Dia Mendapat Bimbingan Dari Roh Diri Sejatinya Yang Ada Di Atas Dan Kenapa Ada Orang Orang Yang Sama Sekali Tidak Peduli Tentang Kehidupan Nyatakan Bahwa Kehidupan Ini Adalah Kebenaran Ya Bahwa Orang Hidup Harus Seperti Ini Ya Emang Tidak Ada Kecurigaan Tidak Ada Pertanyaan Tidak Ada Kritikan Tidak Ada Kok Bisa Begini Kenapa Manusia Harus Makan Gitu Apakah Memang Harus Seperti Itu Itu Kan Kritikan Namanya Kritikus Orang Orang Seperti Itu Biasanya Dari Atas Dari Dimensi Atas Jiwanya Dari Dimensi Atas Tapi Dia Turun Ke Bumi Untuk Men Untuk Menjalankan Sebuah Misi Misinya Apalah Yang Tau Gitu Yang Tau Ya Ada Sendiri Nanti Anda Akan Anda Akan Dipimbing Oleh Jiwa Anda Seperti Itu Penjelasannya Tetapi Ini Ada Tetapinya Meskipun Itu Anda Dipimbing Oleh Dimensi Atas Atau Jiwa Anda Diri Anda Di Dimensi Atas Ini Juga Masih Dimensi Sebenarnya Ini Nyambung Kesadaran Muri Ini Baru Kita Nyambung Kesadaran Muri Yang Tadi Enggak Jadi Dimensi Tujuh Jiwa Anda Yang ada Di Dimensi Delapan Jiwa Anda Yang ada Di Dimensi Lima Ini Masih Masih Dimensi Gitu Cuman Hanya Beda Dimensi Gitu Ya Ibarat Makhluk Siluman Itu Contohnya Siluman Makhluk Bumi Dewa Makhluk Langit Malaikat Makhluk Langit Sama 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 Makhluk Hanya Beda Tempat Tinggal Beda Karakter Beda Level Itu Aja Nah Kalau Kesadaran Murni Itu Sudah Bukan Dimensi Lagi Menembus Dimensi Dia Bukan Dimensi Lagi Tapi Dia Ada Layar Dasar Yang Bermain Di Semua Dimensi Nah Logikanya Seperti Ini Logikanya Jadi Kesadaran Kesadaran Itu Intinya Sebetulnya Kesadaran Itu Inti Dari Segala Inti Itu Kesadaran Inti Dari Segala Inti Contoh Kalau Anda Sedang Terjaga Seperti Kesadaran Anda Dimana Kesadaran Anda Di Dunia 3D Tubuh Pikiran Perasaan Itu Kesadaran Anda Ingat Kesadaran Sama Anda Itu Beda Nah Kemudian Ketika Anda Tidur Kesadaran Anda Dimana Kesadaran Anda Di Alam Mimpi Jika Anda Bermimpi Seperti Itu Sudah Dua Hal Yang Berbeda Sama Dengan Dimensi Tadi Jadi Yang Bermain Di Dimensi 3D 4D Ketika Anda Mati 5D Mati Lagi 6D Mati Lagi 7D Ketika Anda Bisa Naik Terus Itu Sebetulnya Aktor Yang Sama Yaitu Jadi Kesadaran Itu Fokus Kesadaran Kita Itu Yang Menentukan Kualitas Kita Sebetulnya Makanya Itu Juga Bisa Dilatih Mulai Sekarang Kesadaran Dimana Apakah Di tubuh Apakah Kamu Merasa Kamu Adalah Pikiran Apakah Kamu Merasa Bahwa Kamu Adalah Perasaan Contohnya Begini Orang Yang Lagi Sedih Terus Mengatakan Begini Aku Sedih Banget Itu Berarti Kesadarannya Berada Pada Perasaan Ya Bedakan Ya Ini Perasaan Ini Kesadaran Terus Menempel Jadi Satu Akhirnya Kesadaran Berada Pada Perasaan Dia Merasa Bahwa Dia Adalah Perasaan Sedih Itu Ya Si Akunya Itu Merasa Adalah Kesedihan Makanya Aku Sedih Padahal Aku Dan Sedih Ini Berbeda Dua Dua Hal Yang Berbeda Ketika Anda Bisa Memisahkan Antara Aku Dan Yang Sedih Ini Akan Terjadi Sedikit Kesadaran Yang Berbeda Anda Mulai Kembali Ke Kesadaran Awal Anda Seperti Itu Ya Penjelasannya Nah Kesadaran Ini Ketika Kita Hidup Orang Normal Orang Yang Belum Mengalami Kesadaran Itu Di Tubuh Pihiran Perasaan Ketika Dia Mati Kesadarannya Kemana Ke Arwah Dia Merasa Dia Adalah Aku Sebagai Arwah Yang Tidak Punya Tubuh Fisik Ya Kesadarannya Berpindah Ya Bahwa Aku Adalah Arwah Aku Adalah Roh Aku Adalah Astral Aku Adalah Hologram Sekarang Tidak Ada Tubuh Tidak Ada Pikiran Tidak Perasaan Ya Kemudian Pindah Lagi Ketika 6 7 Dan Sebaginya Tetapi Seorang Orang Yang Mampu Untuk Melalui Itu Dan Terfokus Pada Kesadarannya Dia Akan Kembali Secara Penuh Tidak Ke Astral Atau Tidak Ke Dimensi Dimensi 1 2 3 Tadi Jadi Yang Bermain Di Dimensi 3 4 5 6 7 Itu Aktor Yang Sama Yaitu Kesadaran Kesadaran Itu Nah Makanya Kesadaran Ini Kalau Orang Yang Ahli Itu Bisa Dilakukan Sejak Sekarang Nah Contohnya Orang Raga Sukma Atau Orang Astral Projection Karena Kesadaran Dipindah Dari Kesadaran Tubuh Melucu Kesadaran Sukma Kayak Orang Mati Akhirnya Tubuhnya Ditinggalkan Jedet Kemudian Pindah Ke Sana Kalau Dia Ahli Lagi Dia Bisa Naik Lagi Di Atasnya Ke Kesadaran Dimensi Selanjutnya Sampai Ke 7 8 Dan Sebagainya Itu Tapi Orang Yang Benar Super Ya Mungkin Sang Buddha Tetapi Kalau Kita Orang Biasa Tidak Harus Seperti Itu Tapi Bagaimana Kita Cukup Untuk Bisa Menyadari Kesadaran Kita Sendiri Jadi Ke Intinya Saja Ya Ke Intinya Bahwa Kita Tidak Perlu Mengenal Dimensi Pun Sebetulnya Tidak Masalah Yang penting Kita Menyadari Kesadaran Makanya Ada Yang Ada Sebuah Teknik Meditasi Mengamati Sang Pengamat Awalnya Kita Mengamati Pikiran Saat Pikiran Muncul Mengamati Perasaan Saat Perasaan Muncul Mengamati Tubuh Saat Tubuh Bergerak Dan Diam Awalnya Seperti Itu Nanti Kalau Sudah Terlatih Kita Akan Mengamati Sang Pengamat Ini Kembali Ke Asal Usul Kita Yang Sebenarnya Yang Bukan Dimensi Tapi Ini Yang Bermain Di Dimensi Dimensi Itu Kesadaran Itu Sendiri Sehingga Kalau Anda Kepengin Kembali Ke Kemurnian Kembali Kepada Kepada Yang Bukan Dimensi Yang Intinya Yang Sumbernya Itu Tadi Mengamati Sang Pengamat Ketika Anda Bisa Fokus Seperti Itu Fokus Mengamati Sang Pengamat Menyadari Yang Sadar Di Dalam Diri Anda Nah Maka Anda Akan Mengalami Satu Fase Dimana Anda Merasa Tidak Ada Kekosongan Atau Ketiadaan Tetapi Ada Jadi Ada Dan Tiada Terjadi Secara Sekaligus Seperti Itu Pengalamannya Seperti Itu Jadi Aku Tidak Ada Tapi Ada Ada Tapi Tidak Ada Pengalaman Ini Akan Anda Alami Dan Ketika Anda Sudah Mampu Mengalami Kosong Adalah Isi Isi Adalah Kosong Tadi Atau Ada Dan Tiada Dalam Waktu Yang Sama Dan Anda Mampu Konsisten Terus Menerus Setiap Kehidupan Anda 24 Jam Maka Potensinya Anda Akan Bisa Sadar Atau Terlepas Dari Dimensi Dimensi Ini Jadi Bisa Terlepas Tidak Terkendalikan Oleh Dimensi 3 4 5 6 7 Dan Sebagainya Meskipun Anda Bermain Di Dimensi Itu Anda Mati Masuk Dimensi Arwah Anda Mati Masuk Dimensi Atasnya Lagi Sampai Ke 7 8 9 Tapi Meskipun Kita Bermain Di Banyak Dimensi Kita Akan Tetap Sadar Bahwa Aku Adalah Layar Dasar Atau Aku Adalah Sang Kesadaran Itu Sendiri Seperti Itu Sehingga Itu Yang Disebut Dengan Tercerahkan Atau Kesadaran Murni Atau Makrifat Itu Ya Nanti Yang Kepengen Penjelasan Silahkan Komen Di Kolom Komentar Ya Nanti Kita Jelaskan Yang Lebih Detail Lagi Oke Terima Kasih Terima